Sampai jumpa di video selanjutnya memperkuat dugaan dan ini harus dibuktikan bahwa unjuk rasa ini sudah melenceng dari tujuannya untuk unjuk rasa yang sesungguhnya. Tidak mungkin orang mengatakan saya cinta rakyat, saya membela rakyat tapi merusak fasilitas publik. Atau saya cinta generasi depan tetapi mengorbankan generasi muda. Kan sama saja. Perspektif inilah yang menurut saya yang sekarang kita sesama bangsa, tentu saya sebagai Wakil Ketua MPF, mengajak semuanya untuk menahan diri, untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan termasuk pemerintah. Termasuk pemerintah. Termasuk pemerintah. Pernyataan-pernyataan yang membuat situasi semakin saling curiga. Nah, yang unjuk rasa saya juga menyampaikan ajakan agar disampaikan dengan cara-cara etika budaya bangsa. dan juga prosedur hukum. Jangan ada pengusahkan. Pak Jazilul, maaf Pak Jazilul saya potong Pak Jazilul. Tapi, kalau tadi misalnya menahan diri untuk tidak mengunggalkan pernyataan-pernyataan. Tapi, kalau memang misalnya diindikasi kuat dan lain sebagainya memang ada apa namanya dugaan-dugaan yang kuat apakah tidak boleh disampaikan ke publik misalnya oleh bahkan misalnya oleh pemerintah dalam hal ini misalnya kepolisian. Ataukah bertindak saja nggak usah nggak usah berstatement tapi bertindak saja. Saya himbawan. Silahkan saja. Tetapi, lebih baiknya kalau memang dugaan itu ada keterangan dan bukti pendampingnya proses saja. Jadi, sehingga tidak merasa ada orang yang tertuduh tidak ada merasa kelompok yang dikait-kaitkan. Kalau itu ada buktinya proses saja. Jadi, pernyataan itu makin membuat masyarakat berspekulasi. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.